jumpa lagi dengan channel teh tuti official assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat semua ya teman-teman tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia kali ini saya akan sharing bagaimana membuat pouch untuk botol minum atau tebler ya bagaimana prosesnya yuk pantengin terus channel teh tuti official bahan yang dibutuhkan adalah kain utama dengan ukuran 17 cm x 80 cm sebanyak satu lembar ini sudah dilapisin kain keras ya puring dengan ukuran 17 x 80 cm satu lembar kemudian membuat pola ukuran 17 x 13 cm kemudian polanya dilipat dua ya seperti ini dari sisi lipatan kita ukur ke tengah 3 cm ya seperti ini ya dan dari bawah kita ukur ke tengah 4 cm seperti ini teman-teman kemudian kita buat garis lengkung dari sudut ini sampai sudut ini gunting mengikuti gambar ini ya seperti ini yuk kita polakan di kain ya lalu kita gunting mengikuti gambar ini ya kain utamanya sudah digunting seperti ini ya untuk puringnya juga sama ya digunting seperti ini puring sudah dipotong seperti ini ya kemudian kita membuat pola seperti ini ukuran 4,5 cm x 3,5 cm lalu kita akan polakan di sudut bagian bawah seperti ini ya ini 4,5 cm ini 3,5 cm lalu kita gunting ya seperti ini teman-teman dan kita lakukan hal yang sama untuk bagian puring langkah berikutnya kita balikan kain utamanya kemudian kita jahit dari sini ke sini dan dari sini ke sini kampu 1 cm bagian puring dijahit dari sini sampai sini dari sini sampai sini dengan kampu 1 cm bagian ini tidak dijahit ya kemudian dari sini sampai sini dijahit kampu 1 cm sudah dijahit rapih ya sisi bagian ini ada bagian yang tidak dijahit ya kain utamanya juga sudah dijahit seperti ini rapih ya kemudian kita akan setrika sisi jahitnya supaya lebih rapih sudah disetrika seperti ini ya rapih ini satu sisinya lagi kemudian bagian puringnya juga sudah disetrika ya ini adalah bagian lubang yang tidak dijahit langkah berikutnya kita akan menjahit sudut bagian bawah puring ya kita tempelkan seperti ini harus rapih ya lalu kita pentulin ya kemudian lakukan sebelahnya lagi harus rapih ditempelkan seperti ini ini kasih pentul ya kemudian kita akan jahit dari sini ke sini dengan kampu 1 cm kemudian sebelahnya juga sama dijahit dari sini ke sini kampu 1 cm kain utama juga sama ya sudut bagian bawahnya kita tutup seperti ini ya harus rapih teman-teman kita kasih klip dan jahit dari sini ke sini kampu 1 cm kemudian untuk sebelahnya lagi ya sama kita kasih klip dijahit dari sini ke sini kampu 1 cm sudah dijahit seperti ini rapih ya kain utamanya juga sudah dijahit rapih kemudian untuk kain utama kita balikan ya seperti ini setelah dibalikan ya kita ambil bagian puringnya dengan posisi jahitan di luar seperti ini ya kain utamanya kita masukkan ke dalam puring seperti ini dan posisikan jahitan pinggir di kain utama harus sama dengan jahitan pinggir di bagian puring seperti ini teman-teman kita sudah paskan ya posisi jahitan samping dengan handle nya kita akan jahit ya dari ujung handle 7 cm ke bawah jangan dijahit dulu mulai dari titik ini kita jahit keliling sampai ke handle berlawanan sama dari atas handle ke bawah 7 cm tidak dijahit kita jahit lagi dari titik 7 cm keliling sampai ke titik 7 cm di handle yang berlawanan sudah dijahit seperti ini ya sudah dijahit seperti ini ya rapih dan sudah dicekris juga ya seperti ini ya agar nanti pada saat dibalikan kainnya lentur dan lebih rapih langkah berikutnya kita akan keluarkan kain utamanya melalui lubang yang tidak dijahit ya seperti ini teman-teman pelan-pelan kita lakukannya ya agar tidak robek kainnya bagian handle nya juga ditarik keluar ya harus sabar teman-teman melakukannya ya supaya tidak robek pelan-pelan saja kita rapihkan pakai tangan seperti ini ya teman-teman di setiap jahitannya puringnya kita masukkan dulu ya kita rapihkan terus kemudian dirapihkan dengan setrikaan ya sudah di setrika seperti ini rapih ya teman-teman jangan lupa lubang di bagian puring itu harus dijahit ya teman-teman kita jahit dari sini ke sini kemudian kita akan menjahit bagian handle ya bagian puringnya kita tempelkan sisi bagus ketemu sisi bagus ya kita paskan harus menempel rapih ya seperti ini teman-teman kemudian kita pentulin ya lalu kain utamanya dibalik seperti ini kita tempelkan juga ya sisi bagus ketemu dengan sisi bagus seperti ini lalu dipentulin seperti ini ya kita jahit disini dengan kampu 1 cm ya kemudian di bagian puringnya juga sama kita jahit 1 cm kampu ini sudah dijahit teman-teman lalu kita tempelkan bagian puring dengan kain utamanya lalu pasang klip ya dirapihkan teman-teman harus pas jahitannya pasang klip lagi sebelahnya seperti ini ya lalu kita jahit ya dari sini ke sini ya keliling teman-teman sama sebelahnya juga dijahit keliling ya seperti ini hasil akhirnya teman-teman rapih ya saya yakin teman-teman pasti bisa mengikutinya tentunya dengan panduan video saya sebelum close yuk kita subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya jangan lupa like komen dan share ya teman-teman sampai jumpa di video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati